Mirsa kematian satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di Garut, Jawa Barat akhirnya terkuak. Cemburu menjadi motif aksi pembunuhan serta bunuh diri para korban. Di sinyalir, sang ibu menghabisi nyawa dua anaknya sebelum mengakhiri hidupnya. Nah ini juga masih kasus yang berlatar belakang cemburu buta di Kudus, Jawa Tengah. Kasus suami diduka bakar istri dan anaknya yang baru berusia 1,5 bulan. Jumlah korbannya bertambah setelah sempat dirawat di rumah sakit, sang ibu akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Sehari pasca penemuan tiga jenazah, ibu dan dua anak kecilnya yang masih kecil, garis polisi masih terpasang di rumah di kawasan Jati Putra Asri, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Minggu sore. Suasana perumahan tampak lebih sepi aktivitas masyarakat dibanding sebelumnya. Pusen memeriksa sejumlah saksi termasuk suami sekaligus ayah korban, polisi menemukan fakta baru. Motif cemburu diduga melatar belakangi kematian Lentina Dora serta kedua anaknya Rusti Jessica 6 tahun dan Rivaldo Saud Balita 1 tahun. Di sinyalir Lentina Dora cemburu terhadap suaminya yang dituduh memiliki wanita simpanan lain. Dia diduga membunuh dua darah dagingnya sendiri dengan memberikan jus buah naga yang sudah dicampur cairan deterjen. Setelah itu korban mengakhiri hidup dengan gantung diri. Pemeriksaan dari HP si suaminya ini bahwa sementara dugaan motif ini karena ada kecemburuan si istri terhadap suaminya memiliki wanita simpanan. Sehingga mengakhiri hidupnya dengan seperti mengenaskan demikian. Sebelumnya jenazah, ibu dan dua anaknya ini ditemukan pada Sabtu 16 April 2022. Dua bocah malang itu ditemukan dalam kondisi mulut mengeluarkan busa. Sementara pada tubuh ibunya ditemukan hati. Sementara itu korban kasus suami bakar istri di desa Klumpit, kecamatan Kebok, Kudus, Jawa Tengah bertambah. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, sang ibu Sulis Tiana akhirnya meninggal dunia. Ia dimakamkan di desa setempat pada minggu kemarin. Wanita 20 tahun itu menyusul MS anaknya berusia satu setengah bulan yang lebih dulu meninggal dunia hangus terbakar di dalam kamar pada Sabtu pagi. Edi Kusmanto, kakak korban mengungkapkan, Sulis Tiana meninggal dunia pada Sabtu jam 9 malam setelah seharian merasakan kesakitan dan tidak bisa diajak komunikasi akibat luka bakar cukup serius di sekujur tubuhnya yang duga dilakukan oleh suaminya sendiri. Pihak keluarga menutup terduga pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari kaki sampai ke depan kepala ini rambutnya udah beneran masih ada tapi udah keselamat itu api. Tidak rela dunia akhirat. Kalau bisa ini si laki aku akan cepat sembuh gitu aja. Biar proses hukum berlanjut. Sementara itu polisi resor kudus yang menangani kasus ini menyebut hingga kini belum bisa meminta keterangan terhadap terduga pelaku lantaran masih menjalani perawatan di rumah sakit.